Halo teman-teman Luna Epi Family Hari ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Olive to Bichon Yeeey Olive, liat situ Olive Hari ini aku bakal bagiin beberapa Traits atau sifat-sifat Tentang anjing Bichon Fris Sebenernya Bichon Fris itu adalah Breed yang udah lama banget Tapi beberapa tahun belakangan Emang lagi naik down banget Karena banyak artis-artis Korea yang piara Dan lagi anjing Bichon termasuk Salah satu breed yang hypoallergenic Atau tingkat kerontokannya tuh sangat-sangat rendah gitu Jadi lebih disarankan untuk Orang-orang yang mau piara anjing Tapi punya alergi terhadap kulu anjing Nah Olive disini sebenernya bukan anjing aku Tapi ini adalah anjing saudara aku Jadi dia salah satu saudara dari Luna Happy Family Kalau temen-temen juga ada ikutin Instagram kita Olive dan saudaranya juga pernah muncul disitu Ada Olive, Chelsea dan juga Oval Mungkin nanti kedepannya bakal aku ajak satu persatu ya Karena mereka bertiga juga lucu banget Dan semuanya putih Tapi hari ini Olive dulu Jadi informasi hari ini yang aku bakal bagiin Itu berdasarkan hasil pengamatan aku Yang hampir setiap hari mungkin ketemu Olive Dan juga berdasarkan informasi yang aku dapet Dari pemiliknya si Olive Oke kita langsung mulai aja ya Yang pertama itu sifat Bichon yang paling menonjol adalah Dia anjing yang sensitif Nah Olive sendiri itu gak bisa ditinggal terlalu lama Kalau gak dia bakalan langsung kayak sedih Misalnya kita tinggal berangkat Itu dia kayak bisa langsung gak nafsu makan Terus langsung gak semangat Pokoknya tiduran mulu Suram banget lah pokoknya hidupnya Kalau kayak dia udah ditinggal Dan juga dia juga sangat-sangat perasa Jadi kalau misalnya Dia lihat nih pemiliknya tuh lebih sayang ke anjing yang lain Atau gimana Dan nyuekin dia Itu dia langsung kayak bisa langsung sedih gitu Pokoknya ya Olive sangat-sangat perasa lah Tapi sebenernya sifat kayak gini itu bagus banget Karena dengan dia punya sensitifitas yang tinggi Maka dia juga tentunya menjadi anjing companion dog yang setia Jadi anjing kayak Olive ini cocok banget Buat temen-temen Yang mungkin bisa punya banyak waktu Untuk main bareng dia terus setiap hari Setiap waktu Dan dia kasih perhatian Itu pokoknya dia langsung happy banget Yang kedua Bichon itu anjing yang pintar Dan berkelas Dari Olive sendiri Aku tuh perhatiin Bahwa dia ini yang paling Apa ya Bisa dibilang tuh berprinsip gitu Jadi kalau kayak kita ajarin nih Harus kita taruh pipetnya Misalnya di suatu tempat Dia tuh pasti Mau pipisnya tuh dipipet terus gitu Jadi dia Bukan yang kayak Mau jorok-jorok Atau gimana Pokoknya kalau kita ajarin sesuatu Itu dia langsung cepat nangkep Bahkan Trick-trick juga Olive lumayan cepat Dan juga Kenapa aku tadi bilang berkelas Karena dia itu Bukan anjing yang Kayak terlalu Hahaha gitu loh Beda kan sama Haley Nih Haley Nih Kalau si Haley Dan anjing-anjing aku yang lain Mostly itu sangat-sangat pencicilan Pencicilan Tapi kalau Olive Itu nggak Dia kayak Sangat-sangat Apa ya Elegan lah gitu Bisa dibilang Jadi Bahkan kalau jalan pun Di luar Nggak mau Sampai yang kayak Terlalu lari-lari Kenceng-kenceng gitu Kayak semuanya Serba Ya Elegan gitu Terus Kalau di rumah juga Maunya duduknya tuh Di sofa Yang kayak Tempat yang nyaman-nyaman gitu ya Padahal yang lain Kayak di lantai gitu kan Tapi nih Olive Ini beda gitu Beda sendiri Jadi dia tuh kayak Anjing yang Tau apa yang dia mau gitu Yang ketiga Itu Tenang Nah Mungkin agak nyangkut Ke poin yang tadi Soal pencicilan Dan nggak pencicilan Jadi dia tuh Bukan tipe anjingnya Terlalu aktif Jadi ya hobinya Nyantai-nyantai Di rumah Goler-goler Pokoknya yang kayak Hidup enak lah gitu Jadi mungkin Kalau temen-temen nih Tipenya juga Yang sama kayak gitu Santai-santai Goler-goler Enjoy life Gitu ya Ya mungkin cocok gitu Untuk biara Anjing vision Tapi kalau temen-temen nih Mungkin nyari Anjing yang Diajak untuk Temen olahraga Diajak kemana Kotor-kotor Adventure ya Mungkin itu kurang cocok ya Karena dia suka kehidupan yang Tenang Damai Dan Slow gitu Nah dari semua pengamatan aku Tiga tadi yang paling menonjol Dari sifat seekor vision Dan subjeknya yaitu olive Hari ini Tapi di luar dari tiga sifat tadi Aku juga mau infoin beberapa hal yang Mungkin perlu ekstra untuk di Perhatiin ya Kalau kalian mau piara vision Yang pertama Karena bulu vision ini semuanya putih Jadi harus Perhatiannya ekstra juga Perawatannya Kalau putih ya Pasti cepat kotor Apalagi terutama di bagian matanya Itu harus Sering-sering bener Dibersihin Karena kalau enggak Itu bisa nanti muncul tear stain Di matanya Atau Kayak kotoran mata gitu lah Yang kayak Warnanya merah-merah Kecoklatan Nah itu kalau anjingnya udah putih Tapi banyak tear stain Itu kan jadi kurang cantik Jadi harus ekstra Di bagian Mata Dan bulu Nah bulunya lagi Itu karena putih Harus Pakai sampo Whitening juga ya Nggak boleh pakai sembarangan sampo Biar bulu putihnya tuh Selalu bersih Dan berkilau Yang selanjutnya Karena bulu olive ini Juga tipe-tipe bulu Yang rada-rada Keriting ya Kayak pudel Berarti Kalian juga harus Rajin-rajin Untuk nyisirin Karena Kalau enggak rajin Disisirin Setiap hari Bulunya tuh Gampang kusut gitu Nah sebenarnya Ini juga salah satu alasan Yang membuat dia menjadi Anjing hypoallergenic Menurut aku ya Kayak anjing pudel Atau anjing bison Yang bulunya tipe-tipe Kayak keriting-keriting Kayak gini Sebenarnya Bulu mereka itu Bukan enggak rontok sama sekali ya Tapi Ada rontok Cuman mungkin jumlahnya Lebih sedikit Dan Kalaupun rontok Itu bulunya tuh Lebih ke Ngegumpel-gumpel gitu Jadi enggak yang Bulunya langsung Kayak jatoh-jatoh Di lantai Tapi lebih ke Nyangkut di bulu mereka sendiri Yang lain gitu Jadinya enggak terlalu kelihatan deh Kalau ada bulu-bulu yang rontok Kecuali kalian rajin sisirin Yang terakhir Itu kupingnya Harus ekstra juga Untuk dibersihin Karena Seperti Anjing yang kupingnya Bentuknya turun Ke bawah Sebenarnya bukan olive doang Yang lain-lain juga Pokoknya yang bentuknya turun Kayak gini Ini harus ekstra Untuk dibersihin Karena dia lebih Gampang kotor Karena kan ketutup ya Jadi Kalau kalian enggak rajin bersihin Itu kupingnya Kayak bisa cepat bau Dan lebih cepat kotor Nah paling itu dulu Yang bisa aku sharingin Di video kali ini Semoga bisa bantu Semua teman-teman Mungkin juga Ada yang lagi Pengen pelihara anjing vision Dan masih cari-cari Informasi-informasi Kalau kalian punya pertanyaan Bisa ditanyain Di kolom komentar di bawah Nanti aku bakal Berusaha jawabin Terima kasih Buat semua teman-teman Yang udah nonton Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Olif Olif Ya Eh lucu banget Lucu banget Lucu banget